Selamat datang kembali di channel Ilhas Sulerji ini Teman-teman barusan kita lihat disitu ada quotes dari Albert Einstein katanya Nah kalian percaya gak sih kalau itu dari Albert Einstein? Kalau kita cermati sebenarnya quotes tadi itu juga termasuk hoax Atau isinya sih enggak ya isinya itu tentang mengingatkan kita agar kita jangan percaya hoax Tapi disitu disebutkan Albert Einstein Nah itu juga hoax kayaknya karena belum pernah ada itu yang namanya Riwayat yang menyebutkan bahwa Albert Einstein panah matakan seperti itu Karena Albert Einstein sendiri juga hidup di jaman ketika internet belum semudah ini Internet belum semegah inilah intinya Nah jadi sangat dimungkinkan kalau itu adalah hoax Apakah itu quotes yang dilakukan oleh Albert Einstein? Saya rasa tidak Karena itu sendiri quotes yang berisi kesan-pesan agar kita berhati-hati terhadap internet dan terhadap hoax Sebenarnya quotes tadi juga termasuk hoax Nah hoax yang mengandung pesan anti-hoax Nah ini juga menarik nih Nah itu intinya adalah awalan bagi kita agar kita itu mencerna terlebih dahulu Apa yang didapatkan di internet agar jangan sampai membuat kita Menikut-ikutan menyebarkan konten-konten yang tidak bertanggung jawab Konten-konten fitnah, hoax, dan lain sebagainya Nah seperti di vlog kali ini Kita bersama dengan teman-teman dari Mavindo Apa itu Mavindo? Mavindo adalah masyarakat anti-fitnah Indonesia Nah disitu kita bareng-bareng ada di acara festival balon Yang diadakan di Pagerjo Walosobo Dan kita adakan sosialisasi Memusur edukasi kepada masyarakat Nah untuk lebih lanjutnya Kita langsung aja ke vlog kali ini Oke? Ini kita lagi jalan mau ke tempat Pengeburan balon Tapi sayangnya ini mendung guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Terima kasih. 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 funder masyarakat tetapi juga ada edukasi intinya kita berpesan pada kita semua bahwa yang namanya berita bohong berita yang mengandung kebencian isu sara dan sebagainya itu perlu untuk kita tindaki secara tegas dan kita sebagai masyarakat yang cerdas maka kita akan menyaring segala informasi terlebih dahulu memilah-milahnya untuk sebelum kita share jadi jangan langsung ketika kita mendapatkan berita informasi jangan sampai langsung kita sebar karena kita belum tentu tahu kebenarannya seperti apa nah itu saja teman-teman terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen di bawah ini dan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati